Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Para jamaah Yang Allah rahmati Yang Allah cintai Karena Allah Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita kembali Bisa sama-sama Melakukan Berbagai macam ibadah Semoga Yang kita lakukan Baik yang farduh, wajib maupun sunnah Catat oleh Allah Disini sebagai amal sholih Sehingga kita berhak untuk mendapatkan Ridul serta makfirah Amin Para jamaah Kita akan melanjutkan kajian terjemah Al-Quran Kemarin sudah kita baca dua ayat Ayat 1 dan 2 surah Nisa Sekarang kita lanjutkan Dengan ayat 3 Dan 4 5 Sambil 5 Baik Untuk mengawali ini Mari kita sama-sama Awali membaca Al-Fatihah Dilanjutkan dengan Anisa Ayat 3 4 Sambil 5 Di Barakat Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Shiraq Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Fa'ankihu ma'toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubah Fa'ankhiftum Allah ta'adilu fawakhidatan awma malakad aimanukum Dhalika adna Allah ta'uruh wa'atun nisa'a s-saduqati inna nihlah Fa'ankhiftum Allah ta'adilu fawakhidatan awma malakad aimanukum Wa la tu'tu s-sufaha'a amwala kumulati ja'alallahu lakum qiyama'a Allati ja'alallahu lakum qiyama'u wa razuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qalam ma'rufa'a Kita akan lanjutkan dengan terjemah perkatanya nanti bila ada yang mau tanyakan silahkan sekitar hukum-hukum bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Wa'ankhiftum Dan jika kalian takut atau khawatir ya Khofa ya khofum khofan takut atau khawatir Takut dengan sesuatu yang belum terjadi itu khof ya Takut dengan sesuatu yang belum terjadi Maka biasa jatikan khawatir Allah toksitu Allah ini Anra asalnya ya pak Nurnya di idkom Di lebur Maka biasa Allah Agar tidak atau untuk tidak Tok situ Kalian berbuat adil Atau berlaku adil Filyatama pada Anak-anak yatim Maksudnya anak-anak yatim yang perempuan Untuk dijadikan istri Fangkihu Maka nikailah oleh kalian semua Ma'abayang Toba Menyenangkan Lakum Pada kalian Jadi nikah itu dengan istri Dari sisi yang kita sukai Minan Nisa Dari kalangan wanita Masna Ya dua Dua-dua Wasulasa Tiga-tiga Warubah Dan empat-empat Maksudnya Dua, tiga, atau empat Fa'in khiptu Maka jika kalian khawatir Takut Dengan istri dua Atau istri Tiga Istri Empat Ya Takut Takut apa? Allah Tak dilu Takutnya Akalah kamu tidak bisa berbuat Adil Ya Jadi takutnya itu Bukan takut yang lain-lain Bukan takut sama centongnya Pak Bukan takut sama centongnya lain lagi Bawah hidatan Maka Satu saja Ya Jadi yang satu-satu ini Berarti memang Golongan orang yang Tak Takut Pak Golongan yang takut Jadi kita ini termasuk yang takut-takut Ya Cuma satu doang Golongan orang-orang yang takut Tapi takutnya kita ini beda Bukan takut ala ta'adilu masalahnya Kita takutnya takut tadi Takut istri ngamuk kan bedanya Beda ini Nah Kalau dengan satu istri pun Tidak bisa Ya Karena-karena kesanggupan Untuk menikah Karena nikah itu memang perlu apa? Mau? Modal Ya Kata Nabi Gimana? Fangqiyo alikumul ba'a Nikalah Kalau kamu apa? Mampu Jadi kalau gak mampu Ya jangan Ya jangan nekat Nanti Kasian anak mertua Ya Kasih makan apa Jadi kalau gak mampu Aumah malakat Apa yang melekat Aimanukum Di tangan-tangan kanan kamu Ya maksudnya Budak Ya Jadi Budak Kalau Budak Kita miliki Gak harus dinikah Ya Itu udah pernah kita bahas Al-Baqarah Ayat 200 Berapa 220-an ya Itu 200 Berapa nanti kita buka lagi Jadi Aumah malakat Atau Apa yang melekat Aimanukum Dari tangan-tangan Kalian Maksudnya Budak-budak wanita Dhalika Itulah Adna Lebih Mendekati Allah Ta'ulu Agar Kalian Tidak apa Tidak apa Tidak Tidak Perbuat Aniaya Zolim Ya